Al-Fatihah Ya pengetahuan, sharing tentang mengenal Jeep Willis, macam-macam Jeep Willis Sehingga nanti tidak terjadi kesalahpahaman Nah ini contoh dari per Jeep Willis yang banyak beredar di pasaran Ya sisinya ada cekung Ini per Jeep Willis keluaran tahun 1944 Ini kata orang gen 2 ya Tapi wallahuaklam kita juga belum ada yang istilahnya literatur yang betul-betul valid Tentang apa itu per Jeep Willis Karena ini yang disebut orang gen 1 Gen 1 Ini malah keluaran tahun 50-an Ya mobilnya keluaran tahun 50-an yang orang bilang gen 1 Ini ada juga sama ukurannya Cuman ini tidak ada Lobang parit di tengah juga tidak Mipih di samping sisi kedua sisinya lurus Ini Per Jeep Willis juga Per Jeep Willis jenis mobil Kaiser Tahun 1948 Ini lebih tebal Bisa 6 mili atau 7 mili 6 mili tebalnya Namun lebarnya sama dengan yang ini Yang kata orang gen 1 dan gen 2 Ya Ini lebarnya sama Cuman model dan bentuknya yang berbeda Yang ini tahun keluaran tahun 60 Maaf 60 Yang ini yang 48 Saya dapat informasinya dari orang yang Bengkel Khusus mobil Jeep Willis di Dekasi Ini informasinya Ini dari mobil Jeep Willis CJ6 Kalau ini mobil Jeep Willis jenis Kaiser Tahun 48 Ini tahun 60 Sedangkan orang yang bilang gen 1 Ini tahun 50 Keluar tahun 50 Menurut informasi Yang saya dapat Yang ini Yang kata orang gen 2 Justru keluaran yang paling tua Tahun 1944 Alam mana yang Benar gen 1 Ataupun yang mana Gen 2 Yang jelas Semua dari Keluaran dari Perusahaan Willis Jeep Willis Mungkin Perusahaan tersebut Membuat Sesuai dengan Karakter Dan kegunaan dari Mobil yang Dia keluarkan Jadi berbeda-beda Kalau yang tahun 60 Sama 48 Ini sama Sama Jenis dan apa Lebar Tebal Dan bentuknya Sama Nah ini Supaya menjadi Pengetahuan Bahwa Ida Hanya yang Kedua ini Yang beranya Beri dari pasaran Jenis-jenis Per Jeep Willis Ternyata Ada juga Jenis yang lain Ada Menurut informasi Keluaran tahun 60-an ke atas Itu Lebarnya Sudah 5 Centi Kalau ini Lebarnya 4,5 Lebarnya Di Keluaran tahun Di bawah 60-an Itu 4,5 Oke Itu saja Yang dapat kami Sampaikan Demikian Informasi Yang saya Dapat Semoga Bisa Menambah Peruasan Bagi Para Pencinta Dan Penghobi Bidah Insyaallah Kualitas Dari Masing-masing Ini Insyaallah Kurang lebih Sama Antara Gen 1 Ataupun Gen 2 Itu Juga Dipengaruhi Kualitas Itu Juga Dipengaruhi Dengan Hasil Sepuhan Dan Cara Ataupun Bagaimana Kita Cara Mengasahnya Sehingga Mendapatkan Ketajaman Dan Kealatan Yang Maksimal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bogaatuhi Terima